Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yosa chapter 1063 yang lalu dikemparkan dengan pertemuan antara bajak laut Kurohige dengan bajak laut hati Kurohige pun mengungkapkan maksud kemunculannya yaitu untuk mengambil semua rotponeklift yang dimiliki oleh Lau Nah di beberapa video yang lalu Mimin sangat mengunggulkan kemenangan Kurohige Apalagi dia datang bersama beberapa komandannya yang sudah punya kemampuan buah yang hebat Sementara itu kita tahu bahwa kru bajak laut hati tidak begitu bisa diandalkan untuk sebuah pertarungan langsung Ya karena mereka memang bajak laut dokter yang lebih cocok menjadi tim medis atau bisa juga menjadi tim SAR Nah di kolom komentar Mimin diingatkan oleh beberapa nakama untuk tidak terlalu meremehkan kekuatan Lau Karena Lau juga punya peran besar untuk mengalahkan Yungko Big Mom Ya Mimin juga setuju dengan hal itu Dan yang Mimin katakan di video yang lalu adalah Jika satu lawan satu Lau vs Kurohige masih ada kesempatan untuk Lau Tapi jika Kurohige memutuskan untuk keroyokan Secara perhitungan Lau akan bisa dikalahkan Nah pada video ini Mimin akan berpihak pada para nakama yang mendukung Lau untuk memenangkan pertarungan Disini Mimin sudah siapkan beberapa materi yang akan menguntungkan bagi Lau Ya dengan catatan Kurohige mau dengan jantan melayani pertarungan Baiwan Satu lawan satu menghadapi Trafalgar Lau Kekuatan Ope Ope Nomi yang unik Ya Ope Ope Nomi adalah kekuatan buah yang unik Karena selain bisa menyerang dari luar bisa juga langsung menyerang ke bagian dalam korbannya Jadi disini pengguna Ope Ope Nomi bisa memilih bagian terlemah korban Bagian luarnya atau bagian dalamnya Kasus Big Mom memberikan petunjuk jika Lau menghindari bagian luar Big Mom yang keras Dan memilih bagian dalam Big Mom yang lunak untuk diserang Nah untuk kasus Kurohige Lau akan sangat diuntungkan jika bisa menyerang bagian dalamnya Karena akan memberikan efek rasa sakit yang berlipat ganda kepada Kurohige Big Mom saja yang punya kulit luar super keras sejak kecil bisa mendapatkan luka yang parah di bagian dalam Apalagi jika Kurohige yang terkena serangan dari dalam Ya tentu kita masih ingat sifat dari buah yami-yami yang bisa menyerap segalanya Bahkan rasa sakit yang berkali lipat Hal itu terungkap ketika Kurohige bertarung melawan Ace Saat itu Kurohige sangat kesakitan ketika menerima serangan dari Ace Jadi bayangkan jika Kurohige mendapatkan serangan dari dalam seperti Big Mom Tentu akan sangat fatal akibatnya Pengalaman Bertarung Melawan Yungko Di chapter lalu Lau berkata jika dia sudah banyak belajar pada pertarungan melawan Yungko Big Mom dan Yungko Kaido Salah satu hal yang dia pelajari adalah tentang penggunaan haki yang bisa menangkal efek dari kemampuan Devil Fruits Nah dari hal ini muncul pertanyaan Apakah Lau juga bisa menangkal efek penetralan yang dimiliki oleh yami-yami-nomi Pendapat awal mimin sih hal itu tergantung besar haki yang dimiliki Jika haki Lau lebih besar dari Kurohige Maka efek penetralan yami-yami-nomi bisa dibatalkan Tapi kalau haki Kurohige lebih besar Maka kemampuan OP-OP-nomi Lau tetap bisa dinetralkan Nah jika bicara haki di chapter 1063 Lau sudah menunjukkan haki yang hebat Yang bisa menangkal efek penyakit perubahan gender dari Doki Lalu untuk kehebatan haki Kurohige sendiri Bisa kita lihat ketika dia bentrok dengan serapimnya Mihawk Ketika itu serapim Mihawk bisa menebas gunung Amazon Lily dengan mudah Dan Kurohige bisa menahan serangan itu dengan haki di tangannya Cara bertarung melawan OP-OP-nomi Nah seperti yang mimin bahas di atas bahwa OP-OP-nomi itu adalah buah yang unik Dan cara bertarungnya juga unik Diawali dengan membuat room atau ruang operasi Dan setelah itu Lau bisa memanipulasi hal-hal yang ada di dalam roomnya Nah pada pertarungan melawan Big Mom Terlihat Yonko itu tak tahu cara yang tepat untuk melawan pengguna OP-OP-nomi Big Mom terlihat membiarkan Lau leluasa membuat room Dan barulah Big Mom bertarung ketika roomnya Lau sudah aktif Hal itu membuat Big Mom dalam masalah Hingga berkali-kali terkena serangan Lau yang cukup fatal Lalu bandingkan ketika Lau vs Doflamingo Di sini Doflamingo terlihat bisa mendesak Lau Ya tentu bukan karena Dovi lebih kuat daripada Big Mom Tetapi karena Dovi lebih tahu cara untuk bertarung melawan pengguna OP-OP-nomi daripada Big Mom Nah kembali pada pertarungan Lau vs Kurohige Di sini Kurohige akan kesulitan jika dia tidak tahu cara yang tepat untuk bertarung melawan pengguna OP-OP-nomi seperti Lau Kelemahan Kurohige akan dibongkar oleh Lau Nah ini hal menarik yang patut untuk dinantikan Yaitu mengenai frakta tersembunyi tentang struktur tubuh spesial yang dimiliki oleh Kurohige Struktur tubuh yang spesial milik Kurohige itu pernah dikatakan oleh Marco ketika pertempuran Marineford Dan menurut Marco hal itulah yang membuat Kurohige bisa menggunakan lebih dari satu kemampuan Devil Fruits Lalu sebelum pertempuran Marineford sudah ada keanehan dalam diri Kurohige Yaitu kemampuannya untuk menahan tidur yang tidak masuk akal Hal itu terlihat saat Bajaklaut Shirohige bertempur dengan Bajaklaut Roger Menurut bagi Kurohige tidak tidur selama berhari-hari ketika pertempuran itu sedang berlangsung Dan tentu itu bukan kemampuan manusia normal Apalagi saat itu Kurohige masih kecil Dan tentu dia belum mempelajari suatu ilmu khusus yang bisa membuatnya menahan tidur Jadi bisa dikatakan tubuh Kurohige itu memang spesial sejak dia dilahirkan Nah kemampuan OP-OP-Nomi ini bisa digunakan untuk membedah tubuh lawan Dan hal itu bisa saja akan mengungkapkan rahasia dari struktur tubuh spesial milik Kurohige Ketika melakukan itu, Law mungkin akan menemukan kelemahan dari Yungko Kurohige Dan tentu hal itu bisa dimanfaatkan Law dalam pertarungan Oke itu saja pembahasan Mimin untuk video kali ini ya Jika ada tambahan, saran, dan komentar Bisa tulis pada kolom komentar Yosa Mimin Atwa Hayatu Terima kasih Oke sampai disini aja video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayatu Tchoo!